Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang memahami pengertian jin, serial dunia jin. Untuk itu silahkan siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal yang penting dari video ini dan simak terus sampai selesai. Masyarakat kita mengenal istilah jin dengan berbagai macam istilah. Yaitu ada yang menyebut hantu, ada yang menyebut demit, ada yang menyebut danyang, ada juga yang menyebut sing baurokso. Dan dalam bahasa milenialnya disebut juga makhluk astra. Dan berbagai banyak istilah yang lain sesuai mungkin daerah-daerah masing-masing. Istilah-istilah tersebut menjadi terpatri dalam diri kita karena memang itu terkait dengan sebuah tradisi dan budaya suatu tempat. Apakah itu salah? Tidak. Itu bukanlah kesalahan. Melainkan hanya sebuah perbedaan bahasa saja dan pada hakikatnya sama. Yaitu makhluk yang tidak terlihat oleh panca indera. Menurut bahasa, jin berasal dari kata jana yang berarti gila atau tertutup ataupun bisa diartikan menjadi gelap. Kosa kata jin terdiri dari huruf jim dan nun yang mana hal tersebut berasal dari bahasa Arab. Nah, huruf jim dan nun dengan berbagai bentukannya memiliki pengertian benda atau makhluk yang tersembunyi. Contoh bentukan-bentukan tersebut adalah sebagai berikut. Satu, al-janin atau sering kita sebut janin terdiri dari jim dan nun yaitu kurang lebih maknanya sesuatu yang tersembunyi dibalik perut seorang ibu. Kemudian kedua, jungat al-lain yaitu terdiri dari jim dan nun yang maknanya kata tersembunyian oleh kegelapan malam. Kemudian yang ketiga, janah atau bisa diartikan surga itu juga terdiri dari jim dan nun yang maknanya tempat yang banyak pohon sehingga saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dan lain sebagainya masih banyak lagi, silahkan merujuk kepada para pakar-pakar bahasa. Menurut istilah Al-Quran, jin adalah makhluk halus yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam dari nyala api yang sangat panas. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Rahman ayat 15 Bismillahirrahmanirrahim Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Menurut istilah dalam hadis, jin adalah makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak berasa. Hal ini seperti tercantum dalam hadis hiwayat muslim dari Aisyah Radyo Pohonmu Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya dan jin itu diciptakan daripada api yang sangat panas. Sedangkan menurut istilah ilmu Tauhid yaitu jin adalah suatu macam makhluk yang termasuk dalam golongan ruh yang berakal yang juga diberi perintah taklif seperti manusia. Tetapi mereka materinya tidak sama dengan manusia. Maka mereka tertutup dari panca indera kita manusia. Menurut keasliannya mereka tidak dapat dilihat mata, tidak dapat diketahui bentuk hakikatnya dan mereka dapat membentuk dengan berupa yang lain. Hal ini seperti dijelaskan oleh Syed Sabiq dalam bukunya Al-Aqo Ibn Islamiyah. Selanjutnya karena jin termasuk makhluk halus, maka sebagai dalil atau dasar untuk mempercayainya yaitu dengan dalil nakli berdasarkan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Masyarakat kita juga mengenal bentuk-bentuk berbagai macam jin tersebut. Misalkan ada yang berbentuk sundil kolong, gendru, kuntilanak, pocong banas pati dan lain sebagainya. Mungkin ada masyarakat kita yang menemukan jin berbentuk kakek-kakek ataupun nenek-nenek ataupun berbentuk wanita cantik. Pokoknya jin itu seperti tadi dijelaskan bisa membentuk rupa yang lain. Pada video selanjutnya kita akan kupas tentang bagaimana penciptaan jin dan macam-macamnya. Untuk itu pada video kali ini kita cukupkan dulu sekian agar videonya tidak terlalu panjang. Dan semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami atas sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kuratul majlis. Bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Spirituan